Sekarang ini kita sedang dilanda kepanikan akibat adanya pandemik virus COVID-19. Karena adanya pandemik ini, kita pun disarankan untuk di rumah saja. Nah, walaupun kita di rumah saja, tapi kita tetap harus memelihara dan mengelola lingkungan hidup ya. Karena kita di rumah saja, jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga dan memelihara lingkungan hidup di sekitar rumah kita. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan. Yaitu contohnya, kita dapat menanam pohon atau bunga di halaman rumah kita. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya menanam pohon agar rumah jadi asri dan sejuk. Contoh lainnya adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan pernah membuang sampah di kali atau sungai ya, karena itu akan merusak ekosistem yang ada di kali dan di sungai tersebut. Selanjutnya, contoh lainnya dalam memelihara dan mengelola lingkungan hidup adalah kita harus bijak memakai air. Pakailah air secukupnya. Bila kita selesai menggunakan air, jangan lupa mematikan kerana ya. Oh iya, selain kita harus hemat air, kita juga harus hemat listrik. Matikan lampu ketika siang hari, matikan televisi ketika kita sudah tidak menontonnya. Nah, itu adalah langkah kecil kita yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah dalam memelihara dan mengelola lingkungan hidup di masa pandemik virus COVID-19 ini. Untuk kita yang masih berpijak di atas bumi ini, mari kita jaga kelestariannya demi masa depan yang lebih bersahabat. Selamat hari lingkungan hidup sedunia. Terima kasih telah menonton!